Kepolisian Resor Kulon Progo mencatat ada sebanyak 33 kasus kecelakaan terjadi selama masa arus mudik maupun arus balik lebaran tahun 2024 ini. Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, adanya kecelakaan tersebut mengakibatkan sebanyak 4 orang tewas dan 49 orang terluka. Selama 13 hari terakhir, sebanyak 4 orang tewas serta 49 mengalami luka-luka akibat terlibas kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Jajaran Kepolisian Resor Kulon Progo mencatat total ada 33 kasus kecelakaan terjadi selama masa arus mudik maupun arus balik lebaran tahun 2024 ini. Dari total 33 kasus kecelakaan di jalan raya itu, mayoritas terjadi di jam-jam sibuk yakni antara pukul 6 sampai 9 serta pukul 12 sampai pukul 15. Dengan paling banyak melibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 3. Tercatat sebanyak 5 kasus merupakan kecelakaan tunggal, sementara 28 kasus merupakan kecelakaan ganda dengan melibatkan kendaraan lain. Untuk korban kecelakaan lalu lintas sendiri, rata-rata berada di usia 20 hingga 24 tahun serta usia di atas 60 tahun. Selain diakibatkan adanya mobilitas tinggi khususnya di jalur kawasan wisata, mayoritas kecelakaan ini disebabkan kurangnya konsentrasi pengendara saat berada di jalan raya. Untuk tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 terjadi 46 kejadian, di tahun 2024 sebanyak 33 kejadian yaitu turun sekitar 26 persen. Kejadian laka lanta sebagian besar terjadi di pagi hari menjelang siang dan sore hari menjelang petang atau malam hari. Yang mana tentunya masyarakat banyak mobilitasnya di jam-jam tertentu, jam tersebut. Meski mencapai sebanyak 33 kasus, angka kecelakaan selama masa arus mudik maupun arus sebalik lebaran tahun 2024 ini tercatat menurun sebesar 26 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 46 kasus. Hal ini tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan jajaran kepolisian bersama stakeholder terkait, baik itu dengan melakukan rekayasa lalu lintas sosialisasi tertib berkendara hingga pengaturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Demikian Jadmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo.